Beberapa harga kebutuhan dapur di pasar Bungur Muara Tebu mengalami anjlok. Meskipun demikian, peragang pasar mengaku hal ini tidak membuat daya beli masyarakat terhadap komoditi dapur tersebut meningkat, bahkan cenderung normal. Peragang sayuran Sumiati mengaku, harga cabai seperti cabai merah dan cabai kecil atau cabai rawit turun Rp10.000 per kilogram. Dari sebelumnya harga cabai merah atau cabai besar Rp32.000 per kilogram, saat ini hanya Rp22.000 per kilogram. Biasa kami jual Rp10.000, sekarang kami jual Rp28.000 per kilogram. Ngapain? Ngapain turun? Mungkin karena setokannya banyak juga, bagang itu cukup kurang bagus, berlaik. Ada bagus kentang. Kentang dari mana? Kentang dari kerinci. Kalau cabai? Cabai dari kerinci, adon dari padang adon. Kalau cabai turun sekarang. Cabai merah? Cabai merah turun, cabai rawit turun. Berapa turunnya? Turunnya hampir Rp10.000 lah, biasa main Cikawan lebih sekarang. Lanjut Sumiati, dirinya mengungkapkan anjloknya harga ini karena stok sayuran di agen melimpah. Sehingga agen menjual kepada agang lebih murah dari biasanya. Meskipun demikian, namun dirinya mengaku tidak menambah stok barangnya karena putarannya masih normal.